Mas Resi ini kan dipasangkan ya Dalam setiap video itu dipasangkan Dan sangat meresap, sangat menggiwai Pernah gak keluarganya atau istrinya yang sangat dicintai Itu merasa cemburu atau gimana dengan hasil video yang sudah digara oleh teman-teman dulu Untuk rencana menambah penyanyi baru, saya ada keinginan ya Cuma saya harus sebut dulu dengan tim gitu Apakah tim juga siap ketika saya merekrut penyanyi baru Karena ada yang sedang saya bidik Cuma nanti saya rasakan Ada yang sedang saya bidik, satu orang perempuan Jadi saya tekankan untuk para pemuda yang ada di pembekasan itu Ayo berkarya Mumpung masih muda, kalau sudah tua tidak mungkin Tidak mungkin pikiran kita untuk berkarya Dari lagu pertama sampai lagu kelima ini Ketika Mas Resi membawakannya Penghayatannya begitu muda dalam Bukan hanya penghayatan lagunya Tapi penghayatan dengan pasangannya itu juga begitu Begitu muda dalam Begitu muda dalam Ini apa kiatnya Mas Resi? Bisa seperti itu apa? Sampai tangan begini Jadi begini Kita itu sebagai penyanyi ya Agaknya sebagai penyanyi Meskipun apa Meskipun baru meritis Artinya kita membawakan lagu itu Kan sekalipun Saya hanya membawakan Bukan pengalaman pribadi saya Jadi saya harus bisa Harus bisa Kemudian membawakan lagu itu Dengan penghayatan Yang dalam Yang dalam Yang dalam gitu Atau mungkin dari Beberapa lagu yang dibawakan Mas Resi Ini kan ada yang dibawakan Mbak Siapa? Yang single ya Yang dibawakan Mas Resi Mungkin ada yang pengalaman pribadi juga Sama seperti Mas Wawan Kalau pengalaman pribadi Kalau pengalaman pribadi Dari lagu-lagu yang saya bawakan Sepertinya Belum 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 Berarti Berarti moju terus Dalam urusan kerjaan ini Mas Wawan Belum belajar ini Mas Wawan Belum belajar ini Gak pernah di Agap Teman Gak pernah di THM Gak ya Oke oke Mas Wawan Ini Siapa? Dari Lima lagu ini Semuanya aransmen Aransmen dari Lagu-lagu yang sudah populer Oke Punya keinginan gak? Buat lagu sendiri Ciptaan sendiri Sebenarnya memang Awal berkarya Mas Saya juga berkomitmen Dengan teman-teman ya Jadi Kenapa saya saat ini Masih menggunakan Aransmen Artinya mengaransmen ulang Lagu yang sudah populer Jadi saya Ali Aliuhanakan Ya istilahnya Aliuhanakan Dalam bentuk bahasa Madura Memang ini sebagai Tumpangan kita awal ya Untuk mengenalkan Kita kepada publik Disitu Karena kalau misalkan Kita langsung Guru-guru menciptakan Lagu sendiri Tanpa kita Mengenalkan pasar Dengan mengenalkan suara Kepada seseorang itu Itu akan susah bagi saya Jadi Memang untuk awal ini Saya menarget Target 10 lagu dulu Akan menggunakan Aransmen Dulu Untuk mengenalkan Rosie dan Ani Dan untuk Memberikan pelekatan suara Karena susah Susah mas Untuk memberikan Ketika saya pengennya begini Ketika orang itu Mendengar Suaranya Rosie Itu sudah afal Meskipun tidak ada videonya Oh ini suaranya Rosie Nah Melekatkan itu kepada Pikiran masyarakat itu Susah Jadi saya pengen itu dulu Yang mau saya tanangkar gitu Nah makanya saya pengen Awal ini Menarget 10 Nanti 10 lagu Jadi jadi satu album Terus Nanti setelah itu Saya punya keinginan Punya keinginan sendiri Untuk menciptakan lagu itu Ini sebenarnya Sebagai tumpangan awal sih Untuk Mempulirkan mereka Oke Siap Jadi Sahabat Kaya Maksis Ditunggu saja ya Ditunggu saja Single Yang akan dibuat oleh Mas Wawan dengan Mas Rosie Jadi Ciptaan sendiri Ciptaan sendiri Bukan aransmen lagi Iya Bukan aransmen lagi Oke Mas Wawan Ini kan Sekalipun Yang diundang kesini Cuma berdua Ada tim Mungkin bisa Timnya itu Dari mana saja Terus Yang Tulisan-tulisan itu Tadi kan ada Penerjemah dan segala macam Mungkin bisa dijelaskan Kalau tim kita Semua total Ada sekitar 8 ya Jadi Ada 1 editor 2 videographer 2 penyanyi Dan 1 penerjemah Jadi penerjemahnya itu Saya menggunakan Ibu Siti Fatima MBD Beliau itu Ketua Tudemak Nah untuk Audio mixing Itu ada Widiana Record Dan ini jadi Yang paling berperan menurut saya ya Disini ya Ini adalah Widiana Record Dimana ini menjadi tempat kita Untuk rekam suara Terutama Rosie ya Karena Abang Makmun ini Yang punya studio Widiana Record Sangat paham dengan karakter Suara Rosie dan juga Anis Sehingga Mereka sangat tahu memolesnya Begitu mas Karena bagi saya Sekalipun Bagus apapun Suara seorang Sejelek apapun Suara seorang Kalau yang mixing Musik itu Tidak tahu Tidak pengalaman Tidak peka Itu terasa kedengaran di telinga akan hamba Hamba Tidak ikut merasapi Nah ini Widiana Record ini sangat berperan Bagi saya Di dalam tim kami Karena kalau misalkan Pembuatan video Memang dibaliknya Memang Kita sudah punya pengalaman ya Karena sudah berkat dari Kawan-kawan dunia jurnalis semuanya Jadi ada Badrul selaku videografer Dan juga Faruk Nah Dari segi desain Dan juga dari segi videografer Kami itu mengonsep Milenial Mas Jadi mengusung konsep milenial Bagaimana kita juga menyentuh kalangan anak muda Ternyata ketika karya kita sudah di up Bukan hanya anak muda saja yang juga tertarik gitu Justru Kalangan orang tua juga tertarik dengan karya kita Jadi Sahabat-sahabat yang matis mungkin bisa Sedikit Meniru 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 kreatifitas Kreatifitas Anak muda Ini lah Kalau Ya sesuai bedanya pasti Kalau ini bedanya Menulis-menulis Mencintakan lagu Mas Rasih di dunia tarik suara Dengan Membawakan lagu-lagu yang ditulis oleh Mas Wawan Mungkin sahabat-sahabat yang matis Dimana pun berada Bisa meniru dua hal itu Jadi Pemuda itu harus kreatif Iya betul Pemuda itu harus kreatif Sepakat saya Mas Rasih Kembali ke Mas Rasih lagi Mas Rasih ini sudah berkeluar gak? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah Sudah punya momongan? Sudah Alhamdulillah sudah Sudah berharga sudah punya momongan Sudah tidak singkat lagi Jadi fansnya Mas Rasih ini harus gigit jari Karena sudah Ngomongan sudah ada Sudah berapa istrinya Mas Rasih? Mas Rasih satu Oh masih satu Tidak ada dua Tidak ada dua Satu satu Mas Rasih ini agak sensitif istilahnya Mas Rasih ini kan dipasangkan Dalam setiap video itu dipasangkan Dan sangat meresap Sangat menggiwai Pernah gak keluarganya atau istrinya yang sangat dicintai Terasa cemburu atau gimana dengan hasil video yang sudah digara oleh teman-teman itu Harus jujur Harus jujur ya? Harus jujur ya? Karena bener-bener ini cerita Harus jujur ini Harus jujur ini Kalau tidak penting Tidak ngomong Tidak ngomong Tidak ngomong Ini selama ini Tidak pernah Dia itu Menurut apa istrinya Seolah-olah dia Buru dengan apa yang sudah Saya Saya lakukan Saya lakukan dalam tanda kutip Alhamdulillah Menurut saya Beliau nya Mendukung Mendukung apa yang sudah saya Support Support Alhamdulillah Support Sekalipun Di video Video Clipnya Masra Istri Alhamdulillah Percaya Dan support Alhamdulillah 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 Aman Aman Cuma Saya sampaikan lagi Sahabat-sahabat kanatis Fansnya Mas Vasi ini Ya Nginjirin dulu lah Karena Mas Vasi ini Ternyata sudah punya pasangan Alhamdulillah Mas Vasi Mas Vasi Setelah Single-nya Dari Kareo Kana Sampai Single-nya Dari Mas Bawa Ini kan Cukupu main Sudah ada Tawaran panggung kan? Dari Ya baik Dari Lokan Dari Keolah Mungkin Televisi Keolah Mungkin Televisi Keolah Sudah ada Tawaran panggung Untuk Tawaran itu sebenarnya yang lebih tahu Mas Vasi Mas Vasi Gimana Mas Vasi Oke Saya selaku Produser dan Manager Ya Jadi kalau tawaran panggung sudah ada Sudah ada Di kebelakang ini Kita ada job Martin ya Martin Jadi Off-air Masih Off-air Belum Kita belum masukkan TV Tapi Kalau ke Apa ya Media-media Sudah mulai banyak yang wawancara Mereka Rossi dan Ani Kalau panggung Alhamdulillah Kita ada job Dalam waktu dekat ini Juga ada job Terutama Martin Oh Martin Si Sangat disambut Mas Vasi Ini Dari kemarin Pertama Sampai yang kelima Ini singlinya Melow 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 Ada Nggak niatan Buat Buat lagu yang Lebih Indergic Nah otomatis kan Harus Ada penyanyi barunya Gak mungkin Kalau Mas Vasi Sudah Dikenal artis yang Melow Atau mungkin Ada tantangan tersendiri Buat Mas Vasi Buat nyanyi Jadi memang Apa yang ditanyakan oleh Mas Barusan Sama dengan yang ditanyakan oleh Teman-teman di luar Dan juga Beberapa Penonton kita Jadi mereka minta Supaya Kedepan kita Juga punya lagu yang Dalam tanda kutip Senang begitu Kisahnya senang Jangan sedih terus Luansanya jangan bedong terus Jadi mereka minta yang senang Jadi nanti akan saya layani ya Jadi yang karya berikutnya ini Karya ke-6 Dalam yang duat ini Saya memang buat yang Karakteristiknya senang Karena Begini Mas Untuk rencana menambah penyanyi baru Saya ada keinginan ya Cuma Saya harus rebut dulu dengan tim Apakah Tim juga siap Ketika saya misalkan Merekrut penyanyi baru Karena Kita ketika mau merekrut penyanyi baru itu Ya juga harus siap penyanyinya gitu Tentang kutip Saya pun ketika pamit ke keluarganya Ani dan Rosy ini Sudah mereka sudah menyatakan siap gitu Tentang risikonya Karena kita kan Takutnya nanti Ketika sudah buat video klip Ada salah paham Ada persilisian Karena kita gak tau kan Ini kan Kalau kita bisa dikatakan Dunia entertain itu kan Tidak ada yang tau gitu Aku udah jajin luk ya Ini emang saya menekankan Ke tim saya Jangan sampai ada percintaan Di dalam tim ini Saya takut khawatir Ketika nanti Ada percintaan Putus malah rusak gitu Tim kita itu Kalau rencana penyanyi baru ada sih Cuman saya pengen rebuk dulu dengan tim Karena Sebelum saya mengorbitkan Rosy dan Ani Saya Lebih dulu mengenal karakter suara mereka Begitu Lagu apa sih yang sebenarnya cocok ke mereka Karena tidak semua suara itu Bisa cocok membuka sebuah lagu Kadang Kadang hambar gitu Kayak aneh gitu Kalau kedengaranya Jadi Perlu ada penyaringan dulu Memang beberapa penyanyi Lokal di Pemekasan Ada yang sedang saya bidik Cuman nanti ya Nanti saya rasakan Ada yang sedang saya bidik Seorang perempuan ini Cewek ya Cewek ya Ini hanya dikai masih Sebedik Ini dibuka hanya Jadi Jadi GCP Entertainment ini Sedang membidik Artis Lokal Cewek Jadi menjamping Mas Wesi Ya terakhir mungkin Ada Motivasi-motivasi yang ingin disampaikan ke Pemuda-pemuda Biasanya ke Pemuda dari Mas Wawan maupun Mas Wesi Mas Wesi Ya Intinya Motivasi dari saya itu Tidak mulut-mulut ya Apa Mumpung masih muda Jadi saya tekankan untuk Para pemuda yang ada di Pemekasan itu Ayo berkarya Mumpung masih muda Kalau sudah Tua tidak mungkin Tidak mungkin pikiran kita untuk berkarya Mas Wawan Mumpung masih muda Ayo Ayo berkarya Mas Wawan Jadi Terut dari saya Selesai kepada Generasi muda Karena saya ini masih belum sukses ya temen-temen Jadi jangan anda menganggap saya sudah sukses Ambil Kalau misalkan ini ada manfaatnya Silahkan diambil Kalau misalkan tidak ada manfaatnya Itu apa Terserah dibuang Jadi begini Menjadi generasi muda itu Memiliki perang penting ya Untuk kemajuan sebuah bangsa Iya Jadi saya hadir di lagu Madura Ingin merawat tradisi Bahasa Madura Anak muda itu Memiliki sejuta kreativitas Ya Jadi mumpung masih saat ini ada waktu Jangan banyakin ngopi Ya Daripada tidak ada Keperluannya Di cafe Mending kita berkarya Asah kreativitas kalian Jangan pernah takut untuk berkarya Kesalahan itu merupakan Kegagalan yang akan membawa kita dalam kesuksesan Gitu Oke Siap Jadi intinya Dari 2 orang Pemuda calon sukses ini Otw sukses Otw sukses Otw sukses Enak mas orang masih belum pengantri Kalau dirinya sudah sukses Ya belum Otw sukses Dari 2 pemuda yang otw sukses ini Terserahnya Jumat Satu Sahabat-sahabat time office Yang masih muda-muda Ya Kalau tidak ada Agar gerajat tua sedikit Gak apa-apa Ikut yang muda-muda Asah kreativitasnya Untuk terus berkarya Oke Oke Sahabat time office Gimana pun berada Sudah sampai di penghujung acara Alhamdulillah Tidak terasa Sudah hampir Satu jam Sudah hampir satu jam Kita ngobrol Dan ini eksklusif Hanya di KMW TV GCP Entertainment akan membidik Satu artis Teruang Siapakah itu Tunggu Tunggu Tanggal Launching nya Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah 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 Tunggu